Halo semua, jadi kali ini Bilhanet mau nge-flug saja ya, disini saya mau nyambung kabel fiber optik yang tadinya pakai barrel atau adapter dan fast connector untuk di splicing langsung ya, karena disini ada redaman bengkak di minus 25,69 yang ini, nomor 2 dari bawah ya, nah ini kelihatan. Jadi tadinya tidak mau saya video, tapi karena ternyata kabelnya ini bisa diturunkan, ini saya pakai meja ke atas, jadi ini bisa terjangkau ya, dan bisa di video, jadi saya coba nge-flug saja buat ya sharing contoh penyambungan menggunakan tarmok, splicer tarmok ya, ini nanti setelah di splicing atau setelah digunakan penyambungan splice akan berubah atau enggak ya, tapi ya harusnya berubah. Jadi yang tadinya minus 25, ini saya coba langsung saja ya, langsung saya potong saja biar lebih cepat, jadi ini tentunya dari pelanggan sudah saya konfirmasi dulu tadi, kalau akan ada perbaikan, disini saya pakai tambahan isolasi bakar atau heatsink ya, buat pelindung nanti. Ini pakai yang sleeve protectornya yang gede. Nah disini saya agak cepat-cepat ya, karena memang posisinya klien sedang menyala, tadinya mau saya tunggu sampai mati lampu, tapi ternyata enggak mati lampu-mati lampu. Ini sudah saya cleaver. Saya kupas dulu yang ujung satunya ya. AH! Sampai jumpa. Sampai casa? Sampai itu saudara. RMANingai 4W! kita coba sambung ya nanti hasil redamannya jadi berapa nah ini untuk hasilnya 0,61 db saya panaskan dulu sudah ya sebelum dirapikan di cek dulu untuk hasil redamannya seperti apa tadi minus 25 cek dulu nah sekarang sudah lumayan ya jadi minus 23 jadi sudah hijau minus 23,10 nah disini minus 23 ya minus 23,01 jadi sudah lebih bagus daripada yang pakai sambungan fast connector kemudian fungsi yang tadi yang ini yang dari isolasi bakar ini untuk melindungi sleeve protectornya lagi jadi kalau di outdoor akan lebih awet ya tahan panas seperti ini kemudian kita bakar nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sharing cara memperbaiki redaman yang tadinya memakai fast connector dan juga adapter sambungan diganti disambung langsung menggunakan sistem splicing semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati